Itu loh, Bapak Topan Pahwe, saya minta maaf tadi Bapak, kalau saya tadi ngobrol, bicara dengan Pak Wamen, ya mohon juga Bapak bisa berempati kepada kami Pak. Di sini, ini lebih sedikit 44 Pak, yang di masa lalu itu kalau salah hampir 50 atau 60 gitu. Iya, kami selalu berusaha mencatat, betul mendengar, mencatat apa yang disampaikan pokok-pokok pikirannya. Tapi ya mungkin saya nggak terlalu pandai gitu Pak. Kadang-kadang ada yang bisa saya tangkap penuh, ada kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang panjang, sebetulnya intinya apa gitu ya. Nah kadang beliau memberikan masukan, ini pun sambil saya jalan, ini banyak sekali nih, tapi biasanya saya baca dulu Pak. Ini karena ini jawaban-jawaban dari staff ini, tapi karena nanti Bapak marah lagi sama saya, kok kenapa baca itu sementara? Paling ini baca jawaban, jadi apa namanya rapat kerja seperti ini, dibagi kita seperti ujian juga. Tadi malam kita rapat dulu, pelajari apalagi kemungkinan akan ditanya, pada waktu kita akan rapat juga, kita harus dengerin poin-poin pokok pentingnya apa gitu. Dari sekian banyak panjang, misalnya Mas Bima tadi nyampaikan kan panjang kali, tapi intinya itu apa gitu? Kita harus menangkap ini Pak. Nah ini saya dibantu oleh Pak Wamen tadi menjelaskan, ini Pak ini maksud. Jadi saya bukan bicara pribadi, apalagi soal keluarga ini bukan Pak. Ini yang dibicarakan apa tadi yang dimaksud tadi kira-kira itu. Jadi saya mohon maaf kalau seandainya mungkin Bapak mengkurang nyaman dengan kami tadi berbicara. Nah khusus untuk yang Bapak sampaikan mengenai PJ-PJ, memang PJ-PJ ini sudah kita ada yang usulan di PRD, ada juga yang usulan Gubernur, ada juga usulan dari Pemerintah Pusat, ada juga dari Kemendagri. Nah yang dari Kemendagri ini umumnya kita pilih yang baik dan itu tes bagi mereka Pak. Sekaligus juga untuk memberikan pengalaman. Jadi seperti pengalaman, kenapa? Karena mereka pembina, Kemendagri pembina dan pengawas pemerintah daerah. Bagaimana mereka akan memberikan urat edaran, draft membuat urat edaran dan lain-lain kalau mereka tidak punya pengalaman. Nah ini mumpung ada celah waktu yang dua tahun lebih, karena adanya pilkada serentak, hampir kira-kira 50 orang dari Kemendagri. Menjadi PJ. Harapan kita mereka mengerti dinamika yang ada di wilayah. Ketika kemudian kembali ke Kemendagri, dia sudah tahu persoalan yang ada di Kemendagri itu seperti apa gitu. Dan kemudian bisa memberikan solusi, arahan, pembinaan, pengawasan yang benar. Tapi bagi saya, bagi saya selaku Mendagri Pak, itu juga adalah tes bagi saya. Tes, ini yang bagus, yang muruk, kita akan promosi. Yang tidak muruk, check out, stop. Mereka, apa namanya itu, tidak saya pakai, jujur saja. Dan konteks pare-pare, konteks pare-pare.